Dicoretnya saya tuh dengan cara yang tidak boleh seperti itu seharusnya gitu Karena saya tuh udah memberikan sesuatu mungkin sama versi Sudah berjuang, tapi cara pencoretannya hanya lewat telepon aja Sambil berjalan waktu, saya juga pernah ikut HWRNAS waktu itu Saya masuk seleksi tapi saya gagal Akhirnya saya ikut lagi Piala Suratin Saya masuk tapi nggak berhasil juara, tapi keduanya saya masuk tapi berhasil bawa juara Nah setelah itu baru saya masuk seleksi tim NAS usia 18 tahun Pra Piala Asia, persiapan untuk usia 20 tahun tapi kita pemainnya rata-rata di usia 18 tahun Kita berangkat ke sana yang bawa juara Piala Suratin Kita berangkat ke sana seleksi Dan ya mungkin karena mental saya juga dari awal dan punya mimpi besar yang besar itu gitu Sehingga ini kesempatan saya gitu Padahal sebetulnya banyak pemain yang kualitasnya lebih bagus dari saya Di 13 pemain yang berangkat Mewakili Jawa Barat itu Ya tapi mereka mental orang Sunda tuh kadang-kadang seperti itu ya gitu Kalau udah jauh dari rumah pengen pulang terus Kalau saya mikirnya ini kesempatan saya, nggak bakalan ada dua kali lagi kesempatan seperti ini gitu Sehingga pas selesai seleksi hanya saya yang tersisa satu Dari 13 pemain dari Jawa Barat Dan saya ya gitu tadi saya terus berusaha ketika saya masuk itu saya tidak ingin hanya sebatas pemain yang berada di bangku cadangan saja gitu Tapi bagaimana caranya saya bisa masuk di starting eleven kan Saya berusaha walaupun bersaing dengan pemain-pemain Papua, Boas waktu itu Papua, Medan, Jawa Timur Wah luar biasa memang persaingannya Semarang Postur tubuh saya tuh kecil dulu Badan saya juga nggak sebagus sekarang gitu Tapi karena punya mimpi yang besar itu Karena saya juga merasa memiliki potensi kemampuan ya samalah dengan mereka Tapi yang membedakan saya punya mental ingin menjadi pemain nasional waktu itu Nah itu yang saya kejar gitu Sehingga saya masuk pilihan utama bertahan terus sampai usia senior Saya masuk Persija dan saya balik ke Persib Sampai Alhamdulillah menjadi katanya sih legend gitu ya Buah juara Tapi itulah perjalanan saya dari kampung ke kota Dan membawa sebuah kebanggaan tentunya buat keluarga saya dan buat masyarakat Jawa Barat Awalnya juga itu lucu waktu saya ke Persija itu Waktu itu Timnas usia 20 tahun dia akan bermain di level Liga 1 Liga 1 itu kalau sekarang Liga 2 lah Karena untuk meningkatkan jam terbang Tidak memecahkan si pemain-pemain yang sudah terbentuk ini Sehingga proyeksinya untuk Timnas U23 gitu Diikutkanlah kompetisi kita di sana Tetapi saya berharapnya gini Walaupun saya di Timnas main di Liga 2-nya sekarang gitu Tapi minimal ada bahasa lah dari manajemen Persib Toh saya kesini juga mewakili Minimal mewakili Persib ataupun Jawa Barat gitu Ada bahasanya Udah tep Pokoknya kamu Jangan kemana-mana nanti Kalau udah selesai di sini gitu Artinya ada jaminan seperti itu gitu Oke Sama sekali nggak ada ya Itu yang membuat saya sendiri Sementara ternyata pemain yang lain sudah mendapat jaminan dari setiap Timnya masing-masing yang dia wakili Hanya saya gitu Karena saya sering berada di Jakarta Dan pernah beberapa kali uji coba dengan Persija Mungkin ada tim yang memantau saya gitu Mengikuti saya Besoknya kita mau berangkat ke Bantul Malamnya saya ditelepon Tep mau nggak ke Persija Tep mau nggak ke Persija Nggak mikir saya Saya langsung berangkat ke Menteng waktu itu Saya berangkat ke Menteng Ketemulah sama alam alam arhum Roni Patinasarani Karena waktu itu ada legend Timnas dan Persija lagi main di Menteng Saya langsung ketemu sama Pak IGK Manila Mau nggak ditanya main di sini? Mau Pak Malam itu juga saya bawa koper dari Timnas Saya pindahkan ke Menteng Besok paginya saya latihan Besok pagi anak-anak yang usia 20 yang mau berkompetisi di Piala Liga 2 itu Berangkat ke sana Saya diteleponin sama orang-orang PSSI Sampai di ancam Oh iya sampai di ancam Kalau kamu nggak berangkat Saya akan sporsing kamu Wow Dan Nggak mempan dong Saya nggak mempan Karena menurut saya Ya Timnas ya Timnas Liga 2 ya Liga 2 kan gitu Ya kalau pun mau Mau bermain di klub Ya mending Liga 1 kan Persija Kalau sekarang kan gitu Kayaknya pilihan itu saya ambil Diteleponin terus saya Pulang nggak? Pulang nggak? Nggak mempan sama saya sama orang tua saya Pak Nugrah Besus waktu itu Wow Teleponin Sampai kata orang tua Udah lah balik aja gitu Ini kan juga buat masa depan kamu Pertemulah sama saya di Panghegar di sini Sama Nugrah Besus Kasih 500 ribu Buat ongkos Udah kamu balik aja Katanya gini Kena Kalaupun kamu di Persija Percuma Nggak bakalan main Tapi menurut saya Ini adalah pilihan saya gitu Saya juga sempat ngomong ke Pak IGK Menel Pak Saya balik aja deh Daripada di sini juga saya Makan gaji buta kan malu gitu Cuman kata IGK Manila Gak usah tep Kamu di sini aja Pokoknya gaji Pool Bonus kita kasih gitu Pak IGK Manila Saking saingin juga sama saya seperti itu Ya udah lah Dengan resiko saya tidak main gitu Selama satu tahun saya nggak main Tapi masih sudah masuk dalam klub itu Sudah masuk dalam klub itu Tapi saya latihan Sampai Archang Yuri itu Ya salut lah sama saya gitu Meskipun saya Saya nggak main Tapi kalau latihan saya selalu paling Semangat Paling semangat Yang menunjukkan Pemain Pemain yang Bener-bener Punya kualitas gitu Makanya mungkin itu salah satu pertimbangan Kenapa saya tetap bertahan di Persija Saya juga tidak tahu Bahkan banyak para pemain Yang mungkin keluar dari Persib Bogoto bilangnya Legend Legend gitu Saya juga nggak tahu kategorinya seperti apa gitu Tapi Alhamdulillah Saya Berada di tim Persib Selama 10 tahun ini Naik turunnya penampilan saya Terus juga Saya bawa juara gitu Karena itu adalah mimpi seorang Pemain Khusus yang ada di Jawa Barat Dan mungkin pada endingnya Saya juga baik ya gitu Sama klub ini Tidak ada Kesalahan apapun lah gitu Bahkan mungkin Endingnya saya tuh Sangat menyedihkan gitu Kenapa itu kalau belum cerita Dicoretnya saya tuh dengan cara yang Tidak Tidak Bisa dibilang Tidak boleh seperti itu seharusnya gitu Karena saya tuh Udah memberikan sesuatu mungkin Sama Persib Sudah berjuang Tapi cara pencoretannya hanya lewat telepon aja gitu Itu yang membuat mungkin Boboto kecewa juga gitu Ya akhirnya Boboto menjadi sayang sama saya gitu Karena memang saya juga pernah memberikan sesuatu buat Persib dan saya asli putra daerah gitu Buat Boboto tentunya saya sangat berterima kasih sekali Saya bisa dikenal Saya bisa sukses Berkat support kalian Berkat support Boboto Dan kemanapun Alhamdulillah saya masih selalu diterima dengan baik Walaupun sekarang saya tidak lagi menjadi seorang pemain Persib Tetapi sekarang saya Adalah seorang Boboto sama dengan kalian Makanya Kita sama-sama dukung Persib terus Ya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Musim ini Persib bisa jual Ya memang untuk masuk di jajaran Persib ini tidak mudah Apalagi Persib memiliki manajemen yang sangat profesional Dan kita tahu bahwa supporter juga memiliki ekspektasi yang luar biasa terhadap tim ini Jadi kalau pemain yang tidak memiliki kualitas yang sangat baik Tidak memiliki mental juga yang baik Menurut saya berat Berat Walaupun ada beberapa contoh yang sukses Berjuang dari Diklat Dan sekarang bisa menjadi pemain pilihan dan menjadi pembeda gitu Pesan saya gini Saya sama-sama berjuang Saya dari kampung Tapi mempunyai mimpi yang sama-sama besar Ketika kesempatan itu tidak ada Ya saya harus berani keluar dulu Untuk mendapatkan kesempatan itu Kalau kita hanya pasrah dan berada di sini saja Umur kita semakin bertambah Generasi-generasi di bawah kita semakin banyak Artinya cari kesempatan yang lain Untuk mendapatkan kesempatan Yang menjadi mimpi kamu Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tiento Indonesia Oke terima kasih